28 September 2018 jadi momen yang tak akan terlupakan oleh Rahman. Kontributor net dari kota Palu, Sulawesi Tengah. Gempa Magneto 27,4 mengguncang tanah kelahirannya. Tsunami menerjang setelahnya meluluh lantakan hampir sebagian besar kabupaten Donggala dan kota Palu. Pada Jumat tanggal 27 lalu, memang di kota Palu ada beberapa kali terjadi gempa bumi. Namun, gempa pada Jumat pagi itu kami rasakan tidak terlalu kencang. Nah, setelah gempa pada Jumat pagi, terjadi lagi gempa pada Jumat siang kurang lebih sekitar 22 siang ya. Nah, saat itu teman-teman mengutuskan bahwa ayo kita ke lokasi karena ada korban jiwa. Mungkin saat itu di wilayah Pantauan atau yang wilayah yang sudah berbatasan antara Palu dan Donggala. Nah, disitulah kami dihantam atau merasakan gempa dengan kekuatan 7,4 skala Richter. Tapi di depan kita itu ada warga yang pengendara motor sudah jatuh semua. Sudah jatuh semua bahkan ada perempuan yang berboncengan saat itu berteriak. Mama, 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 mamaku, mamaku. Saya tanya, D, D, Sifar, D, tenang, kita jangan panik. Gempa kebuah cukup kuat yang lagi kami rasakan. Nah, saat itu dengan mata telanjang memang kita teman-teman melihat ada air yang naik dari kejauhan. Memang lokasi kita memang tidak jauh dari pinggir pantai, kurang lebih sekitar 500 meter saja. Kita sempat lihat itu air naik dan saya berteriak, air, air, air. Kita lari, kita lari ke gunung, ke gunung. Kita evakuasi. Akhirnya kita lari cepat. Saya bawa mobil, saya naik ke gunung di perjalanan. Ada ibu-ibu sempat tahan, bawa minta tolong. Tolong kami, Pak. Tolong kami, Pak. Jadi saya berhentikan mobil. Saya langsung menyaikkan ibu-ibu dengan teman-teman, dengan keluarga-keluarga lainnya. Saya tidak tahu sudah berapa orang melalui mobil. Kini hampir sepekan bencana gempa dan tsunami melumpuhkan Donggala dan Palu. Presiden instruksikan pendistribusian bantuan secepatnya untuk para korban. Harapan secepatnya berbagai infrastruktur di Donggala dan Palu bisa segera pulih dan normal. Rahman Odi melaporkan untuk NET.